Seorang penjuri nyaris babak belur dihajar masa usai kedapatan melakukan aksi pencurian. Dalam aslinya itu, pelaku berhasil menggasak uang tunai di dalam toko sebesar sekitar 1 juta rupiah. Aksi pencurian terjadi di Purwoharjo, Banyuangi, Jawa Timur. Dalam peristiwa tersebut, satu orang berhasil diamankan polisi dan pelaku diketahui bernama Fekru Rosi Wijaya Putra. Usai kedapatan melakukan aksi pencurian, korban nyaris babak belur dihajar masa. Beruntung, polisi yang sedang melakukan patroli langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polsek Purwoharjo guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan uang tunai sebesar 1 juta 46 ribu rupiah. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan satu unit sepeda motor yang diduga digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Dalam melancarkan aksinya, pelaku terlebih dahulu melakukan survei lokasi dengan berkeliling menggunakan sepeda motornya. Saat mendapati adanya toko klondok yang sepi dan kurang pengawasan, pelaku pun masuk dan menggasak sejumlah uang yang ada di dalam laci toko tersebut. Atas aksinya itu, pelaku kini harus mendekam di jeruci tahanan Polsek Purwoharjo. Pelaku juga dijerat pasal 362 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Dari Banyangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.